Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku jerawatan nih Jerawatan sekali gede banget Ini sakit nut-nutan Kayak orang pusing beneran gede banget Kok gak pecah sekalian gitu maksudku Temen-temen Hari ini mau masak-masak lagi Mau masak simple Seperti biasanya Dan karena aku lagi baik hati Jadi masaknya gak satu menu, dua menu Tapi sama menunya simple seperti biasanya Ini aku lagi mendidihkan air Di dalam ada chicken wingnya Isi supnya kita masukin Kalau biasanya temen-temen lihat aku Bikin bumbu Diiris-iris Spesial buat sup Kayaknya bumbunya itu lebih mantap Kalau kita gerus Ini aku udah gerus Ini ada bawang putih Bawang merah Dan ada palaya Ini merica Ini merica Tapi untuk shop itu lebih Enak Lebih sedap Kalau mericanya bukan merica bubuk Jadi aku sengaja beli merica yang masih Kayak gini Dan aku gerus Kayak gitu temen-temen Sekarang kita Kita goreng bumbunya Ini adalah sayup tambahan Ada seledri dan ada daun bawang Daun bawang Seperti biasanya Karena yang pegang kamera Tidak suka bawang mentah Daun bawang mentah Jadi kita goreng Oke temen-temen Ini baunya udah harum Udah layu banget Kita masukkan Kedalam supnya Tunggu sampai mendidih lagi Dan sampai matang Temen-temen Ini dia masak-masak Berikutnya Kita panaskan Yang namanya minyak goreng ini Agak sedikit banyak ya temen-temen Jadi ini ada Ayam Temen-temen Aku ambil dari bagian paha Maaf Aku ambil dari bagian dada Kalau temen-temen Mau pakai bagian Paha Atau pakai sayap Atau yang lainnya Silahkan Kebetulan ini tulangnya Sudah aku sisihkan Dan aku goreng Kilat Aku goreng kilat Maksudnya pakai api besar Asal luarnya crunchy Jadi dagingnya aku angkat Kalau kita gorengnya terlalu lama Takutnya juga Daging ayamnya itu Keras dan alot Ini bahan utamanya Daging ayam Empat Bumbunya jadi ada empat Bawang putih Cabai rawit Bawang bombay Dan daun bawang Bawang merah Dan bawang merah Kita masukkan semua bumbunya Ini yang kedua kalinya Aku masak lauk ini Jangan lupa temen-temen Bumbunya itu Pastikan 100% layu Tidak boleh layu Setengah-setengah gitu Dan harus diaduk Takutnya yang bawah gosong Ya Bumbunya banyak banget Jadi idenya adalah Ayamnya itu nanti buat aku Dan Bumbunya yang banyak ini Buat Mbak Rina dan Bias Dimakan pakai nasi satu piring Cukup buat satu minggu Biar aku cepat kaya Baik banget Cinta Bumi apapun Sopnya udah mendidih Sekarang kita kasih garam Gurih Enak banget Oh iya Banyak yang nanya Di Instagram Dan bagian komen vlogku Kenapa Mbak Rida Kalau masak Tidak pernah memakai MSG Atau machine Alasannya adalah Teman-teman Karena MSG itu kurang bagus Buat saraf kita Terutama saraf bagian otak Dan Aku itu prinsipnya Kalau makan Tidak mau hanya Menyenangkan mulutku Lidahku Atau di bagian sini Aku mau memastikan Yang masuk ke dalam mulutku Itu juga bagus Buat badanku juga Dan itu aku terapkan Pada dia Mbak Rina Intinya Biar kita Tidak Kena penyakit Atau Dijauhkan dari penyakit Karena Menurut aku Sakit itu mahal Dan sehat itu Murah sekali Jadi Aku lebih memilih Hidup sehat Gampang kan Udah nih teman-teman Setelah diaduk-aduk Selama 15 menit Tuh Liatin Ini bau bawang bombanya Itu enak banget Harum Ditambah sama cabainya Dan bawang putihnya Jadi satu Pas banget Sekarang kita masukin Daging ayamnya Tuh Kamera 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 Aduk lagi ya Geng Kita aduk lagi Bumbu tambahannya Adalah garam Dan merica Tadi gak sengaja Udah aku masukin Sekarang aku gak mau masukin lagi Takut kelalu Hasil Terus teman-teman Ini ada dia Bumbu tambahan Sedikit Kecap manis Sedikit aja Hanya sebagai itu Biar pedasnya seimbang Sedikit aja Jangan banyak-banyak Kalau teman-teman Kurang suka dengan kecap manis Bisa pakai gula Dan Kita masukkan Air panas Kita tutup Dan Seku Sudah matang Sekarang Kita masukkan Seladrinya Biar lebih gurih lagi Teman-teman Kita tambahin Bawang goreng Sebanyak yang kalian mau Ini dia Kamera Kamera Ayam tumis Bombayku Juga sudah matang Wangi Wanginya Minta ampun Kalau teman-teman Mau ditambahin Dengan terasi Silahkan Tapi Aku mau Mencentrekan Rasanya itu Di bawang bombaynya Jadi aku gak mau Tambahin terasi Ini enak teman-teman Kamera Mau lihat lagi Ini kamera Enak Oke teman-teman Sampai disini dulu Masak-masak hari ini Aku mau pindahkan Makananku ini Ke piring Ingin tahu Gimana serunya Aku makan sama Sob Dan ayam tumis Bombayku Ikut aku Ke meja Kesakitanku Aku gak suka Maksudah Teman-teman Dias lagi ngambok Karena dia Ini Ngeliat muka aku Katanya bersih banget Dan mukanya dia Kok coklat banget Katanya Karena kita beda aliran Aku aliran putih Dias aliran Hitam Aku yang suka Menitampan kulitku Teman-teman Ini Dapat hadiah Ini Dias Loh tangannya Ini dulu Loh pake tisu Nanti Itu loh Ada apanya Nasinya Batu Nasinya ada batunya Maaf ya Mungkin karena aku batu Yeay Dias dikirimin Boneka Ada nama Diasnya Lucu banget aku suka Kedepan 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 Tuh ada nama Diasnya Yang ngirimin Boneka ini adalah Mbak Aduh Mbak Dari Hongkong Mbaknya lagi kerja di Hongkong Ingat-ingat Mama ya Waktu di Hongkong Ini dari Mbak Tari Pesek Kok namanya Pesek Karena mungkin hidungnya Pesek Kayak Mama Kita lihat deh Profile picture-nya Dia cantik Oh cantik Oh cantikan dia Dia sama aku Mbak Tari Terima kasih banyak Bonekanya buat Dias Biarpun aku gak dikirimin Aku ikut seneng Aku kan orangnya gak ngirian Gitu Gak kayak Kita mau makan Kita mau nikmati Dias lagi gak enak badan Makanya Dias lagi sakit Doain Dias cepat sembuh Tambah parah Makanya nasi jagung Temen-temen Kita mau makan Ini dia Cobain dok Mama masakin Tumis Ayam Itu Bawang bombay Cobain dulu Ayam lagi mahal Mau surd gak Apa nih Temen-temen Kami kemarin bertengkar Dan gak nyapanya Cuman satu jam Abis itu udah Baikan lagi Ceritain dong Dias Barusan dibahas Kita bertengkar Kemarin itu lucu banget Bertengkar lewat HP Bertengkarnya lewat HP Dan Dan aku bilang ke Dias gini Entar Banting ntar HPnya Ya kalo Kalau jawab aja Kalo mamanya lagi nasihatin Katanya dia ternyata Bila gini Dia ternyata Banting aja Habis itu udah Terus yaudah gitu aja Bertengkarnya Kayak anak kecil lah Kita ini berdua Kalo bertengkar Mama Dias Aku malah masih kecil ya ma Oh iya ya Kalo dia masih kecil Jadi wajar Mama Maksud lo ke Mama Kurang ngajar gitu Kurang dihajar gitu ma Kita mau makan Eh enggak Direview dong Makanan Mama Ya bentar yang siapain ya Ayamnya dulu Rasanya gimana Enak ya Bawangnya ya Temen-temen Review dulu Enak ya Mau ngomong gak enak Enggak enak Enggak ngomong enak ya Serba-serba Salah lah Jadi anak ini Emang kayak gitulah Memang temen-temen Yang masih berstatus anak Mamanya ngomong bener Atau salah Ya bener aja Enggak Enggak Harusnya iya Ini dia Ayam yang aku masak Rasanya empuk ya Iya empuk Bawang bombanya Berasa banget Pokoknya rasanya enak Temen-temen nyobain Nyobain masak kayak gini Karena bumbunya juga gampang Nanti bisa tahu sendiri Rasanya enak atau enggak Kalau sopnya Gurih Coba indah Temen-temen Kami mau lanjut makan Baterai Kameranya udah mau habis Sekali lagi Terima kasih Terima kasih buat bunikanya Mbak Tari Sukses kerja di Hongkong Ambil Selalu berpikiran positif Selalu mau maju Sehat Selalu disana Jaga kesehatan Jangan lupa Udah Kami mau makan Dan terima kasih buat temen-temen Yang sudah nonton Di The Adventure Edisi masak Tumis ayam Bawang bombay Yeay Kan-kan dong Enak banget Mbak 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 Mbak